Baim Wong mengalami musibah pada hari ini setelah mobilnya menjadi korban aksi pencurian. Kejadian tersebut tentunya membuat geram Baim Wong dan berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku dibalik tindakan kriminal tersebut. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagramnya, suami Paula Verhoeven itu tampak terlihat begitu kecewa menyaksikan kerusakan pada mobilnya akibat ulah para pelaku. Kaca mobil bagian belakang diketahui telah dipecahkan oleh pencuri yang melakukan aksi tersebut. Baim Wong juga menyebut bahwa ada CCTV yang merekam kejadian tersebut, namun sayangnya, aksi pencurian mobilnya tidak tertangkap oleh kamera pengawas tersebut. Dia menduga bahwa kejadian terjadi pada malam hari, sekitar jam 1 malam atau lebih. Tak ingin tinggal diam, Baim Wong berkomitmen untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut. Dia berencana untuk berperan sebagai detektif seperti toko fiksi terkenal, Conan Edogawa, untuk membantu mencari tahu siapa di balik aksi kriminal tersebut. Maling bos ini, dia ulas lakang ke sana. Tapi CCTV-nya ketahuan. Kita cari lapangnya nanti di belakang. Kita coba ke podi sini juga kalau bisa bantu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.